Intro Di video kali ini kita akan belajar mengenai ketergantungan antar makhluk hidup Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri Makhluk hidup saling bergantung dengan makhluk hidup yang lain Contohnya manusia Agar dapat bertahan hidup, manusia memerlukan makan Makanan yang dimakan oleh manusia berasal dari tumbuhan dan juga hewan Sementara itu, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup dan berkembang pihak dengan baik tanpa bantuan manusia Jadi disini terkerti bahwa antar makhluk hidup terdapat hubungan timbal balik Disini kita akan membahas mengenai simbiosis antar makhluk hidup Berdasarkan beberapa hubungan makhluk hidup, dikenal hubungan antar makhluk hidup yang bersifat khusus Hubungan khusus antar makhluk hidup ini disebut dengan simbiosis Lebih mudahnya simbiosis adalah hubungan timbal balik diantara dua makhluk hidup Baik menguntungkan atau malah merugikan Simbiosis dibedakan menjadi tiga Yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan Contohnya simbiosis antara kerbau dengan burung jala Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya Sedangkan burung jala juga merasa diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang berasal dari kerbau Contoh lain adalah hubungan antara lebah dan tanaman bunga Dalam hubungan ini, lebah mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu Sedangkan tanaman berbunga terbantu proses penyerpukannya Hubungan antara ikan badut dan anemon laut juga termasuk simbiosis mutualisme Anemon laut akan melindungi ikan badut dan ikan badut akan menangkal ikan kupu-kupu atau butterfly fish yang suka memakan anemon Ikan badut juga akan memakan inverter berat kecil yang melekat di tentakel anemon yang akan membahayakan anemon Dan membantu membersihkan anemon dari kotoran seperti pasir dan sebagainya Nah dari situ, anemon laut dan juga ikan badut sama-sama diuntungkan Beralih ke simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme adalah jenis hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan Contohnya adalah hubungan yang terjadi antara tanaman jeruk dengan tanaman benalu Di sini benalu menempel di tanaman jeruk Benalu merasa diuntungkan karena mendapat tempat menempel dan juga tumbuh Benalu juga menyerap makanan dari pohon jeruk Di sini pohon jeruk dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara ulat dan juga tanaman Teman-teman mungkin sudah tahu, ulat memakan daun-daunan untuk tumbuh Di sini ulat diuntungkan karena mendapat makanan berupa daun dari tanaman Namun di sisi lain, tanaman dirugikan karena daun-daunnya dimakan oleh ulat Sekarang kita membahas simbiosis komensialisme Simbiosis komensialisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu belah pihak Dan di pihak lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan Contohnya adalah hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora Ikan remora dekat dengan ikan hiu dan turut menjelajah kemanapun ikan hiu pergi Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut dengan ikan hiu Selain itu, ikan remora juga bisa memakan dari sisa makanan ikan hiu Di dalam posisi ini, ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan Karena ada atau tidaknya ikan remora tidak berdapat pada ikan hiu Contoh lain dari simbiosis komensialisme adalah hubungan antara bunga anggrek dengan pohon mangga Nah, berbeda dengan penalu, bunga anggrek hanya menempel pada tanaman inang Tanpa mencuri makanan dari tanaman yang ditempelinya Oleh karena itu, di sini bunga anggrek mendapatkan keuntungan karena mendapat tempat untuk menempel Sedangkan, pohon mangga tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan karena adanya bunga anggrek Sampai di sini penjelasan mengenai simbiosis atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax